Bila negara adalah sebuah konsep tentang 3.000 seseorang, suatu kelompok atau seluruh konsep dari suatu negara Secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan dan sebagai bentuk bagian hadir, ancaman, gangguan, ambatan, dan tangan Bila negara adalah sikap dekat perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara Mulai dari anak-anak sampai orang tua Upaya bela negara diperlukan karena adanya rasa tanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara Upaya bela negara di Indonesia telah dijadikan hari peringatan, yakni setiap tanggal 19 Desember melalui Kepres No. 28 tahun 2006 Tetapan 19 Desember sebagai hari bela negara dipilih untuk mengenal peristiwa sejarah ketika tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer ke-2 dengan mengumpulkan tidak adanya lagi negara Indonesia Selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara Dan melaksanakan dengan penuh kesadaran tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa Belanda negara terkait karakter tersebutnya eksistensi yang terakhir dan terkaitnya kita-kaita bangsa Sebagai mana termasuk dalam pembukaan undang-undang dasar negara-negara negara-negara di Indonesia Tahun 1941, yakni melibui sebenar bangsa Indonesia dan sebuah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abad dan keadilan Berdasarkan undang-undang bela negara pasar kejualan ayat 1 Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara Bela negara di definisir sebagai sikap dan tersebut dengan warga negara Yang diawali oleh kesitaannya kepada RK Yang berdasarkan kajatila dan undang-undang dasar 45 Dalam bekerja bersama-sama itu bangsa undang-undang negara Dari kubu, pengembangan perindikan bela negara dan berdasarkan sekolah Oleh Abdul Qadir Ahmad, bela negara adalah istilah konstitusi yang tempat pada pasar 27 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 yang terpunyi siap-siap warga negara berhak Dan wajib ikut serta ukur dalam upaya pembelaan negara Hal itu berarti secara konstitusional, pembela negara mengikut kesukur bangsa Indonesia Sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara Pembela negara juga memiliki manfaat diantaranya Memiliki sifat disipin waktu aktivitas dan pengaturan kegiatan lain Memiliki jual kebersamaan, solidaritas, tangkap bersama, rekan sekerjuangan Membentuk yang tergantung sikaan tangguh Mengambangkan rasa kecintaan pada bangsa Mengatih jiwa vegetatif dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok Membentuk iman dan takut pada agama yang dianut masing-masing individu Tetapi pada orang tua bangsa dan agama Mengatih kecintaan, kekuasaan, kemimpin individu Dalam mengaksanakan kegiatan Menghilangkan sikap vegetatif seperti malas, boros, vegetatif, dan tidak disipin Membentuk berlaku tegur, segar, adil, tepat, dan kegiatan Membentuk berlaku tegur, segar, dan tersipin Sven Olvagansi Harota Membentuk, segar, kraftar, dan kegiatan Membentuk berlaku tegur, segar, dan kegiatan Ada umursi pilihan negara, diantaranya 1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman 2. Menjaga keutuhan wilayah negara 3. Merupakan kewajiban setiap warga negara 4. Merupakan panggilan sejarah Ada juga beberapa alasan mengapa usaha pilihan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia Diantaranya yaitu 1. Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman 2. Menjaga keutuhan wilayah negara 3. Menjaga keutuhan wilayah negara 4. Merupakan kewajiban setiap warga negara Sebagai pelajar, kita juga sudah sepatutnya untuk membela negara dengan cara yang sederhana Yaitu dengan cara mengikut serta mempelajari pendidikan kewarga negaraan Rajin belajar, mengikuti tato tertib di sekolah, rajin dan khidmat saat mengikuti upacara, dan lain-lain Sekian presentasi dari kelompok 3, kami akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb Mereka datang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!